Oke, bagaimana kalau kapal yang ini? Siap, siap sekali Kita review dulu Gak apa-apa lah, slow aja Jadi guys, kalian bisa lihat langsung ya Apa aja yang dibawa Saudara Safri kerja di kapal Hei, nihao, selamat datang kembali di Youtube channel saya Kali ini saya mau kemana ya? Kanda, kita mau kemana? Miami dong Jadi, sebenarnya sih bukan saya yang berangkat Tapi teman saya di samping Pengen berangkat ke mana sih Kanda? Miami Dia pengen berangkat ke kapal pesiar ya Kapal pesiar bukan saya Mungkin saya nanti next-nya kali ya Jadi, untuk di vlog kali ini Mungkin spesial untuk Kanda saya nih Yang dari Makassar Kebetulan saya stay di Jakarta Terus ya Kenapa tidak saya antar beliau ke bandara ya Siap, siap Makasih Makasih Kemandara Dan akhirnya setelah 2 tahun menunggu ya Kanda Ya, 2 tahun karena pocket 2 tahun menunggu schedule dan ya The moment is today Finally We're going to Miami Tapi Kita ini dulu kan cari tempat Karena kita sedang cek innya sekitar jam 3 Jadi cari tempat dulu Gimana? Sudah tukar dolar belum? Belum, belum Nanti Nanti aja kali ya Tapi biasanya sih Di mana tempatnya? Di mana tempatnya ya? Di itu ada tadi, Manishanger Manishanger mungkin di sebelah sana kali? Ada di sebelah sana Oke Tapi kita cari tempat duduk dulu Kebetulan sekarang masih jam berapa? Baru jam 11 lewat Jam 11 Terus penerbangannya ntar jam berapa? Penerbangannya jam 5.40 sih Jam 5.40 Ya udah kita cari tempat Sekarang sudah hampir jam 12 Tempat duduk dulu Ngasuh bontar Ngobrol bontar Jadi ya Gak apa-apa lah Kita prefer waktu Cepat datang ke bandara Mending kita tunggu di bandara Daripada ntar selat ya Tapi kita cari tempat dulu-dulu Ini benerannya gelap sekali ya Gak tau nih Mungkin lampunya belum dinyalain kali Lagi hemat listrik Ini bandarannya lagi hemat listrik ya Nah mungkin di sana kali ya Kanda Agak kosong nih Oke sekarang kita duduk dulu Kanda ya Soalnya flagnya ntar baru jam 5 ya Terus proses check-in ntar jam berapa? Jam 2.30 Jam 2.30 2 jam lagi 2 jam lagi Oke Kita santai-santai dulu aja Kanda Sambil ngobrol ya Tapi saya ada ide nih Kanda Tapi maaf banget dia Maaf banget Gimana kalau Ya mungkin Ya it was Maybe 2 years ago Saya berangkat juga di kapal pesiar Dan konten yang Saya posting Banyak sih mereka yang Selalu nanya Ini Kanda Kak Kalau kita berangkat ke kapal pesiar Itu bawa apa aja sih Kak Yang perlu dibawa Ini sorry banget nih Sorry banget Boleh gak saya Buka koper kamu satu aja Sambil ngobrol ya Gimana Kita review aja Review aja Sorry Kamu bawa apa aja nih Berangkat kerja di kapal pesiar Kalau ini ya Mungkin suaranya agak di itu ya Agak besar dikit ya Kalau ini ya Paling spreader masker Jadi guys ini kita review ya Review apa aja yang dibawa nih Berangkat kerja di kapal pesiar Nah ini juga Wajib ini Ya mungkin ya Zaman pandemi sekarang ya Itu mungkin Safety first ya Yang utama masker Untuk di tas kecil ya Tas kecil Apa aja di dalamnya ada masker Terus disini Dokumen Oh intinya ini Di tas ransel kecil ini Semua dokumen ya Dokumen apa Coba dikeluarin yang Menurut kamu penting Hasil medikal Oh medikal itu Udah-udah-udah pasti tuh Coba pasportnya Dilihatin dulu Pasport Wah iya nih Pasport ya Ini pasport Oke oke Coba visanya gimana Coba lihat dulu visanya Di Itu kan seminbo kan Iya pasportnya Coba lihat Dibukain Ini sebenarnya Harus di sensor Iya Enggak Cuma sekedar Buka aja Gak apa-apa Oke Pasportnya oke Jadi intinya Di tas ransel ini Kamu simpan dokumen-dokumen Keberangkatan ya Semuanya ada di tas ransel kecil Jadi Guys teman-teman mungkin Yang mungkin nanti Dapat schedule kerja Ke kapal pesiar Nanti ya Paling penting Bawa Ransel ya Ransel untuk semua dokumen Pokoknya dokumennya Dokumen ya Dokumennya ada disini semua Di ransel ya Intinya di ransel Gak bisa dimasukin ke koper ya Soalnya Satu saat Berpisah Oh iya iya Satu saat dan Mungkin pasti Kalau pada saat di migrasi Dicek Diminta Jadi tinggal langsung kasih Nah ini tas ransel Gimana kalau saya buka juga Satu aja Satu aja ya Kalau ini Iya Isinya itu Khusus untuk pakaian Untuk pakaian oke Ada Pakaian untuk nge-gym Oke Karena kan bisa nge-gym Ada sepatu kerja Sepatu kantopel Satu Dengan sepatu kets Terus Mawa Baju batik juga Untuk Kali aja disana Hari-hari besar Pasti pake Baju batik Oh jadi Baju batik itu Maksudnya Jati diri kita ini Kita dari Dari Indonesia ya Oke oke Jadi bawa batik ya Oke 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 Dan Jangan lupa Saya kan Muslim Makanya bawa Alat sholat Alat sholat Itu penting juga Dibawa ya Kerja di kapal pesir ya Nanti kan Saya dapetnya Romadannya di kapal Oke Jadi bulan puasa di kapal ya Terikutnya pasti Dapat Ramadannya di kapal Makanya sholatnya di kapal Taruhnya di kapal Oke oke Jadi hal yang penting Di bawah Pokoknya peralatan sholat Jika kalian Muslim Ya pokoknya Agama apapun itu Pelengkapan-pelengkapan Untuk dipakai Untuk keperluan Ibadah ya Oke Nah di koper satu ini apa Kalau ini makanan Oh makanan Dibuka Oke tunggu dulu ya Oke Sekarang kita duduk dulu Kanda ya Soalnya Flagnya Ntar baru Jam 5 ya Terus Proses check in Ntar jam berapa Jam 2.30 Jam 2.30 2 jam lagi 2 jam lagi Oke Kita santai-santai dulu aja Kanda sambil Ngobrol ya Tapi saya ada ide Nih Kanda Tapi maaf banget Dia maaf banget Gimana kalau Ya mungkin Ya it was Maybe 2 years ago Saya berangkat juga Di kapal pesiar Dan konten yang Saya posting Banyak sih mereka yang Selalu nanya Nih Kanda Kak Kalau kita berangkat ke kapal pesiar Itu bawa apa aja sih Kak Yang perlu dibawa Ini sorry banget nih Sorry banget Boleh gak saya Buka koper kamu Satu aja Banyak mana Kayangin dulu ya Kita review aja Review aja Sorry Kamu bawa apa aja nih Berangkat kerja di kapal pesiar Kalau ini ya Yang disini ya Mungkin suaranya agak di Itu ya Agak besar dikit ya Kalau ini ya Paling spirit master Oh iya Jadi guys Ini kita review ya Review apa aja yang dibawa nih Berangkat kerja di kapal pesiar Nah ini juga Wajib ini Ya mungkin ya Zaman pandemi sekarang ya Itu mungkin Safety first ya Yang utama masker Untuk di tas kecil ya Tas kecil Apa aja di dalamnya Ada masker Terus disini Dokumen Oh intinya ini Di tas ransel kecil ini Semua dokumen ya Dokumen apa Coba dikeluarin yang Menurut kamu penting Hasil medikal Oh medikal itu Udah pasti tuh Coba pasportnya Dilihatin dulu Pasport Wah iya nih Pasport ya Ini pasport Oke oke Coba visanya gimana Coba lihat dulu visanya Di Itu kan semin bukan Semin bukan Iya pasportnya Coba lihat Dibukain Ini sebenarnya Harus disinsor Iya Enggak Cuma sekedar Buka aja Gak apa-apa Ini Pasportnya oke Jadi intinya di tas ransel ini Kamu simpan dokumen-dokumen Keberangkatan ya Semuanya ada di tas ransel kecil Jadi guys teman-teman mungkin Yang mungkin nanti dapat schedule kerja Ke kapal kesiar nanti ya Paling penting bawa Ransel ya Ransel untuk semua dokumen Pokoknya dokumennya Dokumen ya Dokumennya ada disini semua Di ransel ya Intinya di ransel Enggak bisa dimasukin ke koper ya Soalnya Satu saat Berpisah Oh iya Satu saat Dan mungkin pasti Kalau pada saat di imigrasi Dicek diminta Jadi tinggal langsung kasih Nah ini tas ransel Gimana kalau saya buka juga Satu aja Satu aja ya Kalau ini Iya isinya itu Khusus untuk pakaian Untuk pakaian oke Ada pakaian untuk nge-gym Oke Karena kan bisa nge-gym Ada sepatu kerja Sepatu pantupel Satu Dengan sepatu catch Terus Bawa baju batik juga Untuk Kali aja disana Hari-hari besar Pasti pake Baju batik Oh jadi Baju batik itu Maksudnya Jati diri kita ini Kita dari Dari Indonesia ya Oke oke Jadi bawa batik ya Oke oke Dan Jangan lupa Saya kan Muslim Makanya bawa Alat sholat Alat sholat itu penting juga Dibawa ya Kerja di kapal pesir ya Nanti kan Saya dapatnya Ramadhan nya di kapal Oke Jadi bulan puasa di kapal ya Rekordnya pasti Dapat Ramadhan Ramadhan nya di kapal Makanya Sholat nya di kapal Taruhnya di kapal Oke oke Jadi hal yang penting Dibawa Pokoknya Peralatan sholat Jika kalian muslim Ya pokoknya Oke Gimana kalau kopor yang ini Siap Siap sekali Kita review Kita review dulu Ini banyak orang ya Gak apa-apa lah Slow aja Slow Jadi guys Kalian bisa lihat langsung ya Apa aja yang dibawa Sedara Masa free kerja di kapal pesiar Oh my god Jadi all the things About food You put in your Another luggage So you have two luggage And then Serius ini makanan semua Di dalam sini Jadi satu Koper itu Khusus Makanan Dan peralatan pribadi semua Sumpah Mana yang dulu Ini 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 Satu kopor Makanan semua Dan peralatan pribadi Untuk Untuk selama kamu kerja Di kapal pesiar Atau gimana Iya Selama di sana Berapa bulan Ini persiapan berapa bulan Ini prefernya Untuk Pali mentok Tiga bulan lah Tiga bulan ya Untuk prefer tiga bulan Dan untuk satu kopor ini Khususus Makanan Dan peralatan pribadi Nanti di kapal pesiar ya Nanti kalau habis Nanti bulinya di Wastok Di kapal Atau di Miami Oke guys Jadi kalian bisa lihat nih guys Nah apa aja Coba di review dulu kan Ini saya bawa sambal Oke Oke Sambal habis ya Lidia orang Indonesia Itu beda dengan Lidia orang West Ham Oke Jadi setidaknya Nanti kalau di sana Kan ada beberapa Produk yang Ya you know lah That is different With our product So ya Kayak kita Lagi kangen Makanan-makanan Indonesia Atau sampel sawol Indonesia Ya kita bawa sendiri aja Dari Indonesia Emang sih di sana Ada aja Tapi kan Otomatis beda brandnya kan Dan rasanya juga pasti beda Oke Terus Indomie Oh itu Saya favoritnya Indomir goreng dong It's okay Kita gak di endorse ya Tapi gak apa-apa lah Mungkin ada brand Memasuk untuk mengendor Pop me Nah ini untuk persiapan Di kabin Oke di kabin Selama di kabin kan Karantinanya Karantinanya 3 hari Kebetulan untuk Company sekarang Itu Pickupnya di Bandara Miami Terus Direkt ke Kapal pesiar Oh jadi sekarang Gak ada karantina di hotel dulu Jadi Kamu flightnya Sampai di Miami Flightnya Terus nanti Karantinanya langsung Dibawa ke kapal Dan di kapal itu Rencana Karantinanya berapa Karantinanya jadwalnya Itu 3 hari Oh 3 hari Baru bisa langsung kerja Jadi intinya ini Persiapan untuk Karantina juga Di kapal nantinya Jadi Kayak Cemilan Cemilan Terus Indomie apa lagi Terus Bon cabe Jangan lupa Oh Bon cabe Jadi kita orang Indonesia Kalau makan Gak pakai cabai Itu kayak gimana Terus Saya bawa Abon Abon Oke Terus Obat-obatan Jangan lupa Vitamin Paling penting ya Vitamin Jadi guys Kalian bisa lihat Apa-apa aja Yang dibawa Yang paling penting Obatnya Itu ada Vitamin Obat sakit kepala Panadol Apa lagi Antangin Ya Bawa Fesker Bawa Panadol Bawa Dengan Diapet Intinya Obat-obatan 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 Yang cocok Untuk Anda Untuk kalian Masing-masing Jadi Paling penting Bawa Obat-obatan Juga Selain itu Apa aja Jadi Ini Kita Ganti Menstrim Jadi Saya Review-nya Langsung Di Bandara Internasional Jadi Sorry Saya Bongkar dulu Sebelum Kamu Check-in Dan Ini Bawa Tapi Sorry Lima Enggak Maksudnya Kamu pakai Sabun Batangan Itu Enggak Pakai Yang Cair Enggak Soalnya Takutnya Kalau Sabun Cair Cepat Habis Oke Kita pakai Prinsip Ekonomi Budget Budget Terus Menghasilkan Uang Yang Banyak Kita Ini Cuma Pekerja Buru Oke Terus Otomati Sampo Oke Sampo 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 Gak Gak Udah Sebut Brand Intinya Bawa Sampo 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 Nah ini apa nih Sabun apa nih Sabun Deterjen Lo mau buka laundry di kapal pesiar Deterjen kan Jadi untuk nyuci ya Tapi kan di kapal pesiar itu Ada laundry loh Ada laundry Tapi pasti gak disediain deterjen Oh Jadi ini Makanya lebih Well prepared aja Oh jadi untuk diri sendiri ya Ini kan Postkontrak saya Jangan sampai disana Gak disediain deterjen Atau bagaimana Gimana Oke Oke Pake apa Oke Oke Jadi ya Just prepare Oke Tapi Mungkin kita Iya iya bisa jadi Kita juga bisa nyuci pos kaki Mungkin di waspapel Di cabin kan Jadi pake Di dalam Celana dalam Pasti Oke Oke Jadi Terus saya Udah Ini Ini jelly ada berapa Ini jelly ini Empat Empat Ini persiapan berapa lama Ini jelly ini Paling Tiga bulan Tiga bulan Oke Tiga bulan Empat jelly ya guys Terus apa lagi Yang penting-penting aja ya Kalau sini Oh Saving catch Apa sih namanya Safer ya Safer ya Untuk cukur janggut gitu Terus ini ada baju dalam guys Terus Terlalu diangkatkan Soalnya susah lagi nanti Ini untuk gym Ini untuk gym Oke Atau peralatan pribadi lah Oke Oke Terus ini ada cemilan juga nih Cemilan Terus Kopi Bawain juga Kopi Sikat gigi Bawain juga Snack-snack Oke Oke Terus ini Kopi Oke Oke Ini untuk Peripur aja Untuk peripur aja Oke Siap Siap Udah gak ada lagi kali ya Oh ini ada saset nih Wah Paling penting nih Sambal teras ini Sambal saset ini Enak nih Dipakein ayam kan Ayam Ikan Terus pake sambal ini Enak nih Terus Sampai gue bawa ini Jam tangan 2 Oh jam tangan Oke Oke Ya setidaknya itu ya Pokoknya Udah ya guys Kalian udah lihat langsung Apa aja barang-barang Yang dibawa teman saya Ini kerja di kapal persiaran Ini gak anti mainstream loh Ini di Buat hari internasional Kita langsung review Oke Setidaknya kita udah Gak apa Kanda diatur aja kembali Setidaknya udah Udah tau ya Jangan lupa Kalau CVS Sama gunting cupi loh Oke Oke Jadi udah gak ada lagi ya Intinya Ya Peralatan pribadi ya Oke Mungkin Itu aja kali Itu aja kanda ya Thank you ya Atas review Review-review lagi Kepor-kepornya Saya ada obrak abrik Apa aja yang kamu bawa Gak ada lagi ya Hal yang bisa di share Oke tutup aja Oke Oke jadi guys Itu tadi Kalian udah Gak penasaran lagi kan Nanya-nanya Kak apa aja Yang harus dibawa Ketika kita kerja di kapal persiar Nah itu Peralatan-peralatan pribadi Makanan-makanan Indonesia Dan yang Menurut kalian Yang susah didapat Nanti ketika Ketika kalian berada Di luar negeri ya Jadi mungkin Menurut teman-teman Mungkin Ada pertanyaan lagi Just put your comment Di kolom komentar ya Mungkin Itu dulu kan Sekian dulu Konten kali ini Bersama kanda Tapi The last dulu nih Kak Kanda ini Nanti juannya di kapal apa Boleh sebut Brandnya It's okay Enchanted Princess Oh jadi Di Princess ya Princess Oh di Princess Jadi nanti Di perusahaan Princess ya Namanya kapalnya Princess Oke 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 Jadi Sapri ini Akan join di Princess Dan Deportnya itu Di Miami ya Everglass Miami Di Amerika Oke Mungkin ini dulu Yang bisa saya sharing Di konten kali ini Dan Ya jika Video ini bermanfaat Bagi teman-teman semua Ya kalian bisa share Sebanyak-banyaknya Kepada teman-teman Supaya banyak orang Yang tahu Khususnya mereka yang Baru Pengen mau kerja Ke kapal kesihar Dan masih False contract ya Mungkin masih Cari-cari info Tentang apa aja Yang perlu kita bawa Untuk kerja Di kapal kesihar ya Mungkin sekian dulu Pocen kali ini Dari saya Adrianto Anor Tapi adi rom geng ya Oke See you on board Ciao Ciao